Intro Ada kabar mengejutkan datang dari Timnas Indonesia jelang hadapi Taiwan Baru tiba di Thailand, Shin Tae-yong melakukan ini lagi ke pemainnya Rombongan sukan, Timnas Indonesia telah menarap di Blueyram, Thailand pada minggu Evan Dimas dan gangkawan melakukan perjalanan selama 3,5 jam pesawat khusus dari Bandara Sukarno-Hatta, Tenggerang Setibanya di Bandara Blueyram, seluruh pemain dan ofisial menjalani swab test VCR sebagai bentuk penerapan progres Setelah itu, mereka langsung ke hotel untuk beristirahat sembari menanti hasil swab test VCR Evan Dimas menuturkan bahwa seluruh tim dalam kondisi yang bagus dan tentunya siap melakukan pertandingan kontra Taiwan Alhamdulillah kami sudah tiba di Blueyram, Thailand Kondisi saya dan teman-teman tidak ada masalah serta siap melakukan persiapan jelang laga melawan Taiwan, kata Evan Dimas Sementara itu, satu pemain RMFC yang sejatinya diproyeksikan masuk skema pemain Sintayong batal ikut sertakan Pemain yang dimaksud adalah Kapten RMFC Johan Ahmad Afarizi Johan terpaksa tidak diboyong untuk menghadapi Taiwan karena sakit Sang pemain sendiri sudah dikembalikan ke klubnya pada Sabtu kemarin Saat ini, yang tersisa berkisar 29 pemain yang kemungkinan bisa bertambah maupun tidak Pasalnya, semua tergantung kebutuhan pelatih Sintayong Mereka yang sudah berada di Thailand dipastikan akan mengikuti laga playoff kualifikasi Pellas Yaduri 2023 Yang akan dimainkan tanggal 7 dan 11 Oktober mendatang Skor Garuda ditergetkan mampu meraih hasil maksimal dan bisa ke kualifikasi Pellas Yaduri 2023 mendatang Para pemanajer awalkan langsung mengalah lantian di Thailand pada Senin Bagaimana menurut kalian guys? Apakah bisa Indonesia menang menghadapi Taiwan? Salam kabar Timnas